Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyang, marilah kita bersama-sama merenung dalam perjalanan hidup seorang toko inspiratif, Aliko Dangote, seorang pengusaha muslim yang menjelma sebagai orang terkaya di Afrika. Semoga kisahnya menjadi sumber inspirasi dan hikmah bagi kita semua. Profil Aliko Dangote, pengusaha muslim yang orang terkaya di Afrika. Aliko Dangote, miliarder asal benua Afrika yang menduduki posisi puncak pada daftar orang-orang terkaya di Afrika. Hal ini dapat dilihat dari data Forbes 2024. Pria kelahiran tahun 1957 ini merupakan seorang pengusaha sekaligus pendiri Dangote Group. Dangote Group merupakan sebuah perusahaan produsen komoditas terbesar di benua Afrika dan memiliki daerah operasi di Nigeria hingga sejumlah negara di Afrika. Aliko Dangote menjadi orang terkaya di benua Afrika selama 10 tahun berturut-turut. Dilansir dari Forbes, pada selasa tanggal 23 Januari 2024, Aliko tercatat memiliki harta kekayaan bersih sebanyak 13,9 miliar USD atau setara dengan Rp216,1 triliun, kurs Rp15,546. Pengusaha semen asal Nigeria itu memiliki 85% saham semen Dangote yang diperdagangkan secara publik melalui perusahaan Induk. Perusahaannya merupakan produsen semen terbesar di benua Afrika. Semen Dangote menghasilkan 48,6 juta metrik ton setiap tahun dan beroperasi di 10 negara di Afrika. Orang terkaya ke-101 di dunia itu juga memiliki saham di perusahaan manufaktur garam dan gula yang diperdagangkan secara publik. Aliko juga membangun sebuah kilang minyak sejak tahun 2016 lalu dan diharapkan menjadi salah satu kilang minyak terbesar di dunia setelah memulai operasi pemurnian pada tahun 2024 ini. Tidak hanya itu, setelah bertahun-tahun dalam dunia pengembangan, Aliko mulai mengembangkan pabrik pupuk di Nigeria dan telah beroperasi pada Maret tahun 2022. Aliko sejak kecil dibesarkan oleh kakeknya setelah ayahnya wafat saat dia berumur 8 tahun. Di mana kakeknya Sanusi dan Tata, pernah dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya yang tinggal di Kano. Terlahir dari keluarga pengusaha muslim, dirinya dikenal memiliki jiwa bisnis yang sudah dipupuk sejak duduk di sekolah dasar SD. Pada tahun 1977, dirinya lulus dari Al-Azhar University di Cairo, Mesir dan memulai keberhasilannya saat umur 21 tahun. Untuk memulai bisnis, Aliko meminjam uang 500 ribu nairah kepada pamannya, Aminu dan Tata. Kemudian dia membangun Dangorte Group. Saat itulah, Aliko mulai berdagang di berbagai industri, mulai dari semen hingga barang-barang pertanian. Seiring berjalannya waktu, usahanya mulai berkembang dan sukses sehingga dirinya mampu membayar utang pamannya setelah memulai operasi dalam 3 bulan. Pada tahun 1999, Aliko mulai melebarkan sayapnya ke bisnis bidang manufaktur. Di mana dia membangun kilang gula dan juga pabrik tepung. Kemudian pada 2010, produk gulanya muncul di Bursa Efek Nigeria untuk pertama kalinya. Dengan ini, angka penjualannya tersebut meningkat sekitar 4 kali lipat. Lalu, Dangote Group mulai berkembang menjadi konglomerat multi-triliun, hingga bisa membuka lapangan pekerjaan lebih dari 11 ribu orang karyawan. Pada bulan Juli tahun 2012, Dangote mendekati otoritas pelabuhan Nigeria untuk membangun fasilitas untuk perusahaan gulanya di sana. Setelah itu pabrik gulanya menjadi kilang gula terbesar di Afrika dan ketiga terbesar di dunia yang memproduksi 800 ribu ton gula per tahun. Kini, grup Dangote memiliki pabrik garam dan pabrik tepung dan merupakan importir utama beras, ikan, pasta, semen, dan pupuk. Tak hanya itu, perusahaannya pun mengekspor kapas, kacang mete, kakao, biji wijen, dan jahe ke beberapa negara. Selain itu, perusahaan milik Aliko ini juga memiliki investasi besar di bidang real estate, perbankan, transportasi, tekstil, minyak, dan gas. Pesan moral dari perjalanan hidup Aliko Dangote, pengusaha muslim terkaya di Afrika, adalah bahwa kesuksesan dapat dicapai melalui kerja keras, ketekunan, dan integritas. Dalam upaya meraih sukses, Aliko Dangote selalu mempertahankan nilai-nilai keislaman, kesederhanaan, dan dedikasi kepada masyarakat. Pesannya mengajarkan kita bahwa keberhasilan yang sejati tidak hanya mencakup pencapaian materi, tetapi juga bagaimana kita memberikan kontribusi positif pada lingkungan sekitar dan umat manusia secara keseluruhan. Allahu alam bisawaf. Alhamdulillah. Dengan penuh rasa syukur dan doa, kita akhiri perjalanan kita menggali kearifan dari profil Aliko Dangote. Semoga pelajaran berharga yang diambil dari kisah hidupnya membawa kita pada jalan yang diberkahi oleh Allah, memberikan manfaat bagi sesama, dan menjadi perjalanan menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!